Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita akan belajar matematika dengan materi yang baru yaitu tentang satuan kuantitas tentang satuan kuantitas pada sebelumnya itu kalian belajar ukuran panjang satuan ukuran panjang satuan ukuran berat maka sekarang satuan kuantitas jumlah ya satuan kuantitas itu seperti apa nah kita lihat ini yang wajib kalian hafal nih di halaman 84 1 lusin itu ada 12 buah wajib di hafal ya 1 lusin 12 buah 1 kodi 20 lembar 1 gros 144 buah atau sama saja dengan 12 lusin jadi 1 gros itu kalau mau jadi buah ada 144 maksudnya ada 144 buah kalau mau jadi lusin berarti 1 gros itu ada 12 lusin 1 rim sama dengan 500 lembar nah ini wajib di wajib di hafal oke langsung saja ibu contohkan ya ketika ada soal misalkan di halaman 85 ini ada 8 lusin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 lusin itu berarti ada berapa buah piring ya nah cara menghitungnya adalah tadi 1 lusin kita ketahui kita tuliskan 1 lusin itu sama dengan 12 buah ya kan maka 8 lusin itu berapa 1 lusin itu 12 buah maka kalau 8 lusin berarti 1 lusin kan 12 buah berarti kalau 8 ada sebanyak 8 lusin 8 lusin itu 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tapi lama kalau ditambah berarti langsung aja kali 1 lusin 12 kalau 8 lusin berarti 8 dikali 12 ya 8 dikali 12 dihitung pakai susun ke bawah deh gimana caranya nih caranya ya hitung ke bawah 12 dikali 8 8 dikali 2 16 simpan 1 8 dikali 1 8 tambah 1 9 jadi jawabannya 96 ya jadi jawabannya 8 lusin sama dengan 96 buah piring gitu jadi 8 lusin sama dengan 96 buah piring berikutnya kalau 6 kodi baju gimana 6 kodi baju 1 kodi itu kan 20 ya 1 kodi ada 20 berarti kalau 6 kodi 6 dikali 20 gitu cara mengerjakannya ya 6 dikali 20 kalian hitung 2 gros 1 gros berapa 1 gros itu ada 144 buah kan yang diminta buah ya bukan lusin 1 gros ada 144 buah berarti kalau 2 gros 144 dikali 2 atau 2 dikali 144 sama saja nomor 4 3 gros 1 gros itu ada 144 berarti kalau 3 gros berapa 3 dikali 144 hasilnya berapa nomor 5 1 rim itu ada 500 lembar ini yang ditanya 2 rim berarti kalau 2 rim 500 sama 500 buah oke boleh tapi dikali aja biar gampang langsung 2 dikali 500 kalau 2 mah gampang tapi kalau banyak ditambah kelamaan ya langsung aja dikali 2 dikali 500 terus 24 batang pensil itu ada berapa lusin ya nah caranya gimana kita tahu dulu 1 lusin itu ada berapa ada 12 1 lusin itu ada 2 12 berarti kalau ada 24 batang 24 dibagi 12 gitu ya kita tuliskan tadi kan 1 lusin 12 buah ya kan 1 lusin ada 12 buah kalau dijadikan pensil berarti 1 lusin itu ada 12 pensil nah sekarang kalau disininya ada 24 pensil disini ada berapa lusin ya gitu kan nah berarti langsung saja kalian bagi 24 dibagi 12 sama dengan berapa pembagian itu kan pengurangan berulang maka dihitung 24 dikurang 12 hasilnya 12 lagi 12 dikurang kan 1 lusin 12 jadi kurangi 12 12 kurang 12 0 jadi dikurangi sampai hasilnya 0 berapa kali pengurangannya 2 berarti 24 dibagi 12 adalah 2 jadi jawabannya berarti disini berapa lusin 2 lusin gitu ya ini untuk nomor 6 jadi kesimpulannya kapan itu dibagi kalau yang ditanyakan yang disebelah kirinya kalau tadi kan nomor 1 yang ditanyakan gini ya 1 lusin sama dengan 12 buah 12 buah piring ya nah kalau 8 lusin itu berapa kan yang ditanya di sebelah kanan ibu anggap ini kiri ini kanan yang ditanya di sebelah kanan berarti dikali aja berapa berapa disininya kali kanan disini gitu terus kalau misalkan tadi soal nomor 6 itu kan begini 1 lusin ini buku otak ini ya ini nomor 1 1 lusin sama dengan 12 pensil karena gambarnya pensil nah 2 lusin ya maaf disini belum ketahuan berapa masih tanda tanya ada 24 pensil nah ini masih tanda tanya nih kita lihat 1 lusin itu 12 pensil tapi sudah diketahui jumlahnya ada 24 pensil nah ditanyakan ada berapa lusin ya berarti kan gitu berarti yang di sebelah kiri yang ditanya beda sama ini ini yang di sebelah kanan kan titik-titiknya nah kalau ini yang di sebelah kiri titik-titiknya kalau yang di sebelah kanan kalian kali aja dari sini ke mari kali ya silang nah kalau disini gimana kalau yang ditanya di sebelah kiri ini kan diketahuinya pensilnya udah ada ketahuan lusinnya yang belum ya sebelah sini maka diapain dibagi jumlah pensilnya berapa dibagi jumlah pensil yang atas 24 dibagi 12 1 lusin itu kan 12 ya berarti 24 dibagi 12 itu ya kalau misalkan disini angkanya 500 bu disini ada 500 500 pensil berarti 500 dibagi 500 misalkan disini 1000 1000 lembar ini misalkan kertas 1000 lembar disini 500 lembar berarti 1000 dibagi 500 pokoknya kalau yang ditanyakan sebelah kiri itu dibagi bukan di kali beda sama disini kalau ini kan ditanyakan sebelah kanan makanya perlu dituliskan dia lagi mencari apa contoh tadi ini lagi mencari lusin maka kita tuliskan lusin disini 1 lusin kita ketahui ada 12 itu yang kamu pasti tahu 1 lusin 12 yang ditanyakan 8 lusin berarti kita tuliskan 8 lusin titik-titik tanda tanya nah itu di kali karena mencari sebelah kanan maka di kali kalau mencari sebelah kanan ini buanggap sebelah kanan ini sebelah kiri maka di kali tapi kalau mencari sebelah kiri ini harusnya dibagi dibagi akan jadi sebelah kiri dibagi angka bawah bagian angka atas oke gitu ya sekarang kita cari bagian yang B bagian yang B 20 lusin sama dengan berapa buah berarti sama aja kayak nomor 1 tadi ya yang gambar 1 lusin 12 buah yang ditanya sekarang bukan 8 lusin lagi bagian yang B ada 20 20 lusin berapa ya berarti 20 di kali 12 hasilnya berapa lalu nomor 2 10 gros sama dengan berapa buah kita tulis dulu 1 gros jadi gitu kalau disini gros tuliskan gros 1 gros itu ada 144 buah 1 gros ada 144 buah yang ditanya berapa gros oh 10 gros yang ditanya 10 gros berarti yang ditanyakan ada di sebelah kanan atau sebelah kiri tanda tanyanya sebelah kanan kalau sebelah kanan berarti dikal dikali berarti langsung saja 10 dikali 144 hasilnya berapa itu ya nomor 3 14 kodi sama dengan berapa helai ya helai atau lembar sama saja nah berarti kalian tulis dulu 1 kodinya berapa baru tuliskan kayak gini misalkan 1 kodi ada 20 lembar tuliskan 1 kodi 20 lembar yang ditanyakan soal berapa 14 kodi 14 kodi berarti berapa ya berarti 14 dikali ini kan kalau yang ditanyakan sebelah kanan maka dikali kan dikali silang lalu kalau yang ditanya misalkan nomor 8 misalkan nomor 8 4 kodi 4 kodi ditambah 8 potong 4 kodi ditambah 8 potong kita tuliskan 4 kodi kita tulis dulu kita cari dulu ini yang ditanyakan 4 kodi sama tambah 8 potong sama dengan berapa kodi gitu ya yang ditanyakan berapa kodi nah ini satuannya udah sama kan berarti ini gak perlu diubah yang perlu diubah mana yang ini 80 potong ini 80 potong ini yang perlu diubah karena satuannya belum kodi maka 80 potong sama dengan berapa kodi ya sama aja gini kan bertanya 80 potong sama dengan berapa kodi ya maka kita lihat satu kodi itu ada 20 potong atau 20 lembar 20 helai ya 80 potong adanya disini kan ya potong sama potong lurus yang ditanyakan ini ada berapa kodi kalau 80 potong berarti adanya di sebelah kiri tadi bu katakan kalau di sebelah kiri maka kita bagi 80 dibagi ya angka bawah bagi angka atas sama dengan berapa kita coret dulu nolnya coret coret 8 bagi 2 4 jadi jawabannya disini 4 kodi ya berarti langsung baru kita cari soalnya kan tadi 4 kodi tuliskan lagi 4 kodi ya 4 kodi ditambah 80 potong tadi sudah berubah satuannya jadi kodi jadi berapa jadi 4 ya karena tadi kita sudah mencari tambah 4 kodi jadi berapa 4 kodi tambah 4 kodi berarti 8 kodi 4 kodi tambah 4 kodi sama dengan 8 kodi gitu jadi satuan yang sudah sama sama aja kayak kemarin kalian mengerjakan satuan berat kalau satuannya sudah sama tidak perlu dicari yang perlu dicari kalau satuannya berbeda itu ya oke ibu cukupkan dulu sampai disini kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanaka allahumma wabihamdika ishad wa'ala ilahi lanta astagfiru wa'ala tubu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati